6 Kerajaan Bercorak Hindu di Indonesia Teman-teman, coba sebutkan nama kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Sejak dahulu, Hindu merupakan salah satu agama yang dibawa oleh pendatang dan dikembangkan di Nusantara. Kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja kerajaan Hindu di Indonesia beserta sejarah singkatnya. Perkembangan pesat membuat banyak peninggalan yang ditemukan, salah satunya sejarah dari kerajaan bercorak Hindu. Wilayah Indonesia memiliki jalur pelayaran strategis, sehingga menjadi tempat yang banyak disinggahi berbagai pedagang dunia sejak masa lampau. Berikut ini ulasan mengenai 6 kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Yuk kita cari tahu. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kerajaan tertua yang berdiri pada abad kelima masehi. Informasi kerajaan ini diketahui dari tujuh batu bertulis atau prasasti yang disebut Yupa, teman-teman. Yupa ditulis menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Palawa dari India. Kerajaan Tarumanegara Kerajaan Tarumanegara berkembang antara 400 sampai 500 masehi yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara bisa diketahui dari tujuh prasasti, yakni Prasasti Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Muara Cianten, Tugu, Pasir Awi, dan Munjul. Menurut Prasasti Ciaruten, Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman sebagai raja ketiga adalah pemerintahan terbesar sepanjang sejarah. Kerajaan Kediri Peninggalan Kerajaan Kediri diantaranya adalah Prasasti Sirah Keting, Prasasti Padlegan, Hantang, Jaring, dan Kemulan. Raja yang berkuasa Jaya Warsah, Jaya Bayah, Sarweswara, Aryaswara, Ganara, Kameswara, dan Kertajaya. Kerajaan Kanjuruhan Kerajaan Kanjuruhan berdiri pada abad ke-8. Kerajaan berpusat di desa Kejuron, Malang. Berdasarkan Prasasti Dinoyo disebutkan bahwa Kerajaan Kanjuruhan dipimpin oleh Dewa Simha. Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari adalah kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Singasari, Malang. Ken Arok adalah sosok pendiri Kerajaan sekaligus Raja Pertamanya. Kerajaan Majapahit Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit merupakan Kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Hayamuruk. Nah itulah 6 kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax